Semakin besar rintangan, semakin mulia dalam mengatasinya. Batu ujian kecerdasan sebenarnya adalah dadakan. Hutan saat ini, seperti anak-anak yang dilahirkan dengan senang hati, tetapi menimbulkan kesakitan. Dalam masyarakat, kita membutuhkan kebajikan yang fleksibel, terlalu banyak kebaikan bisa salah. Tidak ada benteng yang akan bertahan melawan kejahatan. Seseorang harus melihat diri sendiri, sebelum berpikir untuk mengutuk orang lain. Menikah dengan orang bodoh, berarti tidak menjadi orang bodoh. Cinta adalah Tuhan yang hebat, itu mengajarkan kita untuk menjadi apa yang tidak pernah ada. Seseorang dengan mudah menanggung teguran moral, tetapi tidak pernah mengejek. Kesendirian menakutkan jiwa pada usia 20. Dia yang mengikuti pelajarannya merasakan kedamaian yang mendalam, dan memandang semua orang sebagai si kelompok pupuk kandang. Pria jahat bisa mati, tetapi kejahatan tidak pernah. Seseorang harus makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Keraguan lebih kejam daripada kebenaran terburuk. Dia membuat masakannya layak, dan dunia mengunjungi makan malamnya, dan bukan dia. Kelahiran bukanlah apa-apa tanpa kebajikan, dan kita tidak memiliki klien untuk berbagi dalam kemuliaan leluhur kita, kecuali kita berusaha untuk menyerupai mereka. Kelahiran tidak berarti di mana tidak ada kebajikan. Betapa anehnya melihat dengan seberapa besar hasrat orang, melihat sesuatu hanya dengan cara mereka sendiri. Skandal publik adalah yang merupakan pelanggaran dosa-dosa yang dilakukan secara rahasia, bukanlah dosa sama sekali. Seorang suami adalah, klester yang menyembuhkan semua penyakit masa kanak-kanak. Terkadang saya merasakan sesuatu yang mirip dengan kemarahan, pada moral yang rusak pada zaman ini. Yakinlah bahwa tidak ada yang melukai hati seorang bangsawan lebih dalam, daripada anggapan kehormatannya diserang. Untuk menemukan diri anda disayangi adalah, pukulan keharga diri anda. Lakukan yang terbaik untuk melupakannya, dan jika anda tidak berhasil, setidaknya berpura-puralah. Oh, betapa bagusnya mengetahui satu atau dua hal. Saya mungkin secara kebetulan menulis sesuatu yang sama jeleknya, tapi kemudian saya tidak akan menunjukkannya kepada semua orang. Tidak ada ujian untuk menampung jenis yang anda masukkan ke dalam saku anda. Kebanyakan orang meninggal karena obat, daripada karena penyakit. Pikiran kita membutuhkan relaksasi dan memberi jalan, kecuali kita bergaul dengan sedikit permainan. Alasan yang sempurna, menghindari semua hal yang ekstrim. Kita semua adalah manusia, dan masing-masing adalah untuk dirinya sendiri. Rakyat yang perilakunya sendiri paling konyol, selalu ke depan dalam memfitnah orang lain. Dari semua kelemahan manusia, cinta hidup adalah yang paling kuat. Kebahagiaan yang tak terputus adalah membosankan, itu harus jatuh bangun. Mereka yang perilakunya memberikan ruang untuk berbicara, selalu menjadi yang pertama menyerang tetangga mereka. Saya membenci semua orang, yang karena mereka kejam dan jahat, dan yang lain karena puas dengan yang jahat. Tidak ada rahasia hati yang tidak diungkapkan oleh tindakan kita. Kita mudah ditipu oleh orang yang kita cintai. Orang menghabiskan sebagian besar hidupnya, dengan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Cinta seringkali merupakan buah dari pernikahan. Tidak ada alasan yang membuat benar, untuk menghindari cara-cara yang diterima dari dendam yang keras kepala. Dan kita mungkin lebih baik bergabung dengan orang banyak yang bodoh, daripada berpegang teguh pada kebijaksanaan, kesepian meskipun tidak dibungkuk. Ini pekerjaan yang aneh, membuat orang yang baik tertawa. Kita mati hanya sekali, dan untuk waktu yang lama. Ketika Anda memberi contoh pada orang lain, Anda harus berusaha menyerupai sisi baiknya. Terima kasih telah menonton!